Hidupnya merasa nyaman, rezekinya merasa luas, apa yang dikehandakinya pina kabul, orang pina sayangan lawaninya. Oh dikirakan dirinya sudah baik, ruput. Samuan itu bukan tanda baiknya diri. Rajaki luas, orang pembanyak awaknya sihat, orang ketujuan lawaninya, itu bukan tanda dirinya baik, bukan. Itu barangkali tipuan syaitan lawaninya. Nah itu orang banyak mencelakakan manusia. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada dua penyakit yang umumnya melanda orang-orang awam. Satu, merasa bujur padahal kadang bujur. Banyak itu. Asannya asa ikhlas, padahal kadang. Asannya asa baiknya, padahal kadang. Nah ini sulit. Asannya itu perkiraannya, sangkaannya, tingkah lakunya selama ini itu bujur. Hatinya selama ini baik. Padahal, banyak ada tahu. Padahal apa yang keadaan yang ini alami itu sangat salah. Banyak itu yang terjadi. Ini umumnya melanda bagi orang yang setangah-setangah mengaji. Setangah-setangah menuntut ilmu. Perasaannya kaya ini asa bujur. Perasaannya kaya ini asa bahayang, asa husu. Perasaannya beribadah kaya ini asa hajir hati. Perasaannya kaya ini asa baik. Belinya hendak apa yang di cita-citanya takabul. Asa nyintan dari sayangi Tuhan. Nah ini perkiraan-perkiraan yang luput dari manusia yang awam nih. Yang berisi ilmu cuma seputung-seputung. Hidupnya merasa nyaman. Rezekinya merasa luas. Apa yang dikehandakinya pina kabul. Orang pina sayangan lawaninya. Oh dikiranya dirinya sudah baik. Luput. Samuan itu bukan tanda baiknya diri. Rajaki luas. Sampamanya awaknya sihat. Orang ketujuan lawaninya. Itu bukan tanda dirinya baik. Bukan. Itu barangkali tipuan sayutan lawaninya. Nah itu yang banyak mencelakakan manusia. Yang kedua. Orang yang mengaji juga setangah-setangah mengaji. Merasa dirinya ini kada baik. Memang kada baik. Merasa dirinya ini kada baik. Karena masih ada berdusta umpamanya. Atau masih suka nyambati orang. Atau masih ada berusaha menjalan haram. Lalu merasa dirinya ini kada baik. Bujur, merasa tidak kada baik. Memang itu kada baik. Tapi kada mau mengubah dirinya. Kada mau mengubah dirinya. Mengharapkan syafaat-syafaat. Mengharapkan berkat-berkat. Nah ini tertipu daya juanganannya. Dua hal itu yang paling banyak. Melanda manusia yang orang awam ini. Jangan hendak mengatakan bahwa diri kita ini baik. Kalau belum tahu baik keadanya. Yang tahu gawian kita itu bujur. Yang tahu tindakan kita itu salah. Itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Jadi mungkin kita kada tetap tahu takunakan. Nah aku ini yang ini bujur kada. Nah karena orang berilmu itu salah. Kumpian itu kak itu yang bujur kak ini. Jangan hendak mengulah seorang. Memutus seorang. Jangan. Karena kada cukup ilmunya. Jangan lupa tonton subscribe like and share. Jangan lupa like and share. Terima kasih.